Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengupdate data dengan menggunakan metode update di data yang sudah tersimpan misalkan kita ingin modifikasi nah itu kita bisa menggunakan metode update dari ORM Spoilers kita lihat dulu di tabel kita di id yang 42 ini kita lihat disini name nya adalah jondor 2 email nya adalah test.smk.id misalkan kita ingin merubah klien ingin merubah nama dan email nya nah bagaimana caranya berarti kita harus buat dulu endpoint nya untuk merubah panel nya nilai dari name dan email ini kita bisa menggunakan nanti metode update dari scoreless oke dan untuk kemudiannya kita akan buat dulu untuk request nya disini kita akan buat dulu menggunakan postman disini saya akan add new kemudian disini saya akan ganti put ya karena untuk update disini kita akan menggunakan metode put kemudian kemudian disini kita akan klik oke kita akan buat dulu untuk URL nya saya akan buat URL nya seperti ini user kemudian id kemudian update nah ini adalah URL ya jadi user slash id slash update nah ini part 3 ini adalah id yang mana dia itu disifat dinamis ya nah karena kita menggunakan put maka kita kita juga mengirimkan body request nah disini body request yang ingin kita kirimkan itu adalah name sama email misalkan saya ingin ganti nanti id part 3 ini namenya itu jadi isan kemudian email nya saya ingin menjadi isan fsm dot id seperti ini ya kita kirim nah ini masih error ya karena kita belum membuat routing dan controller nya kita kembali dulu ke text editor disini kita akan buat dulu routing dan controller nya untuk routing kita akan buat di user route dan untuk controller kita akan buat di user controller oke disini kita tinggal panggil server kemudian disini kita buat controller nya tadi kan user id kemudian update ya dan disini nanti kita akan buat programnya disini kita akan buat dulu programnya simpronus function update seperti ini kemudian disini ada refresh response response oke kita akan oke ini ini saya test dulu ya press send oke ya jadi kita akan test dulu kita kasihkan dulu routingnya sudah benar oke disini kita tinggal meng-explore nya agak bisa diakses oleh hal lain oleh file lain update nah disini kita tinggal update kita gunakan disini kita coba kembali request sehabisnya muncul oke sip nah berarti dari sisi routing sudah berhasil oke saatnya kita tangkap dulu untuk body request ya oke disini kita bisa tangkap body request nya cons pilot sama dengan request body ya oke kita akan coba lihat apakah sudah tangkap oke oke lagi oke sesuai ya ini yang dikirimkan ini yang diterima oke berarti sudah sesuai nah ini kalau kita ingin menangkapnya secara semuanya ya nah kalian bisa juga menangkapnya misalkan cuma satu ya let's misalkan name email seperti ini like body nah body kan benangkapnya satu ya jadi kita jawabkan nah seperti ini juga bisa ya tergantung nanti kebutuhan seperti apa jadi disini saya ingin akan habis dulu nanti kita akan coba dua-duanya nah disini sudah ya kita tinggal apa namanya mengupdate nah caranya adalah seperti ini kita akan buat pilihan ke dulu cons update data update user itu adalah white nah disini kita panggil modelnya user model kemudian kita panggil metode nya metode update nah kita update ini punya dua parameter ya yang pertama adalah payload seperti ini payload yang kedua adalah query ya jadi disini kita akan tuliskan where where kita akan berdasarkan id ya id adalah nah id nya adalah apa nah id nya adalah id yang dikirim melalui url nah di atas kita belum langkap kita tangkap dulu log id nya berarti cons id itu adalah request arams oke kita coba lihat dulu oke kita coba recent id untuk melihat aja apakah id nya sudah ada ya oke kita coba sudah benar tertangkap oke ini udah ya 43 43 kalau saya turut 44 44 ya oke berarti sudah benar nah kita coba lagi oke disini berarti id adalah id ya jadi kita akan update user dengan id 43 ya dengan payload yang dirangkap dari body request ini salah tulis ya jadi payload ini payload oke seperti ini nah disini kita buat respon oke dashboard respon rhythm as json seakan saya akan tulis status sukses kemudian message nya saya akan tulis dat result dan sendiri terbaru seperti ini kita coba dulu tes oke open ini kayaknya tadi belum di nah ini sukses data user bahasa diperbari kita coba cek yang 43 asalnya jondol apakah benar nah disini sudah berubah ya tadi jondol sekarang isan kemudian emailnya juga isan smk.id nah kemudian setelah itu kita akan coba nih kita coba id nya saya ngacau kan ya jadi yang id gak ada di tabel ya 88 kan id gak ada di tabel ya kemudian kita tes untuk disini belum bisa ya nah ini kita tes nah disini terlihat ya ketika id nya gak ada nih kalau kita lihat disini ini kan saya id ya bukan ngambil dari params id ya tapi disini saya buat secara hardcode 88 ini sengaja saya ngacaukan nah kalau kita lihat disini itu statusnya adalah berhasil ya terada padahal padahal halisnya gagal nah kita kalau seperti ini kita coba lihat ya sepertinya isi dari update user itu apa sih gitu ya jadi kita bisa tulis disini console update user seperti ini nanti kita lihat di console di bawahnya oke seperti ini send nah dia menampilkan dalam array itu isinya 0 oke nah tapi kalau kita misalkan berhasil kita lihat yang beneran beneran berhasil kita lihat nah disini dia 1 oke dengan hal tersebut kita bisa buat kondisi seperti ini kita akan buat kondisi seperti ini if user actually update update user array ke 0 adalah 0 maka kita akan return return response status 422 maka disini json statusnya file file kemudian message disini data atau user data tidak berhasil di perbahari seperti ini data user tidak berhasil di perbahari nah disini kita buat kondisi kalau misalkan update update yang gagal kita apa namanya kita berikan response file data user tidak berhasil di perbahari oke mungkin kita coba ya kita coba dengan ID yang tidak ada nah disini bener ya statusnya 42 disini statusnya file kemudian kita kasih message bahwa data user tidak berhasil di perbahari seperti itu oke kita tes lagi ya kalau yang berhasil oke kalau berhasil ini saya akan kasih kasih kita coba nah ini berhasil kita coba lihat ID 4 3 nah seperti itu nah ini cara ketika kita mengupdate data menggunakan method update dari SQLite dari urm SQLite ya nah ini kalau kita langsung semuanya ya menggunakan payload mungkin ada kondisi ketika kita hanya ingin mengupdate salah satu field aja ya salah satu field aja tapi di body request ini ada beberapa field misalkan sebetulnya kita ingin mengupdate nya itu name aja name aja jadi email tidak ingin kita update ya walaupun nanti di form nya di form day client itu ada gitu ada field email tapi sebetulnya yang ingin kita update itu cuma name aja nah sebetulnya untuk cara yang kedua kita bisa buat seperti ini untuk pas update nya ini kita copy paste ya disini kita di komentar nah sebetulnya disini kita bisa di jabatan satu persatu sih bahkan disini name ini field name saya ingin ganti dengan name ya field name saya ingin ganti dengan name kemudian field email saya ingin ganti dengan email nah bisa seperti ini kalau ini kita jabarkan setiap satu dan disini bisa seterusnya nah kalau tadi ini kita masukkan semuanya sekaligus nah kita tes ya harusnya hasilnya sama aja ya saya akan hapus email saya akan tambahkan dua send berhasil kita lihat nah ini tetap sama ya berhasilnya untuk untuk apa namanya untuk update nya nah kita coba nih misalkan saya ingin aku simpelnya karena disini sebetulnya yang saya terapkan itu hanya name aja disini saya akan kasih nomornya kali oke disini saya akan kasih dua tiga ya harusnya nanti emailnya gak update send ini berhasil nah disini lihat emailnya tidak update disini hanya namenya yang terupdate seperti itu nah ini ketika kalian menerapkan update bisa juga dengan cara seperti ini dijawabkan satu persatu atau seperti ini langsung semuanya dimasukkan itu nanti tergantung kebutuhan kita seperti apa oke mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video kali ini semoga Allah memudahkan kita dengan raja wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati